Jadi Ahok gak bisa, yang lain bisa Bahwa saya itu bukan cuma double minoritas, tapi triple Artinya apa? Udah turunan Tionghoa, Kristen, dan katanya terlalu jujur di pemerintahan Jadi itu gak disukain, ini triple katanya Shalom sahabat John Pregado Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini Terima kasih sahabat sudah mendukung channel ini sampai hari ini Saya berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhan lah yang membalas dan memberkati kita semua Pada kesempatan kali ini, kita akan dilayani oleh seseorang Yang tentu pasti akan memberkati kita Oleh sebab itu, mari kita dengarkan baik-baik pesan yang akan dibagikan Bila perlu tidak catat dan kita bagikan kepada orang-orang yang kita kasihi Sehingga mereka juga mendapat berkat seperti kita Baiklah, langsung saja kita dengarkan pesan penting yang akan memberkati kita semua Banyak orang yang ingin menjegal Ahok Untuk tidak maju ke Pilpres 2024 Mereka menyoroti dari suku agama dan juga fonis hukuman yang dia terima Bagaimana kata presiden kita dan orang-orang yang tahu hukum? Selamat mendengarkan Mungkin suatu hari, ketika mereka menyebutkan minoritas di kristian mark Mereka bisa dilakukan sebagai presiden Mereka menyebutkan bahwa kita mencapai Atau kita berbicara? Apakah itu tujuan? Tujuan kita? Tujuan kita untuk berbicara Apakah itu beda? Sama Ukurannya apa? Semua warga negara punya hak yang sama Jadi mengapa bertanya tentang agama? Kalau ukuran dasar, ukuran politik, ukuran etis, ukuran kebudayaan Terpenuhi Ahok warga negara Orang Cina, Anies orang Arab Apa dibedakan? Hari tahun 17, saya maju ke dalam presiden Ahok, kalau Ahok pasti tidak bisa Karena saya orang satu kampung sama Ahok Lalu, kenapa Ahok tidak bisa? Karena Ahok tidak lahir sebagai warga negara Indonesia Kami tahu persis, bisa dicek datanya jatatan sipil Bapak Ahok Chung Kim Nam Warga negara Tiongkok Dan ketika ada penentuan warga negaraan Pada tahun 1962, Chung Kim Nam memilih warga negara RRT Ahok lahir tahun 1966 Berarti Ahok adalah warga negara RRT Dan Ahok baru dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia Itu sekitar tahun 1986 Baru dinaturalisasi Jadi Ahok tidak bisa Yang lain bisa Berikan penjelasan secara gamblang Baik ke partai Baik ke konstitus partai Juga ke ulama, para kiai, para habaib, para ustad Semuanya Termasuk ke TNI dan KORI Untuk memberikan Untuk memberikan penjelasan-penjelasan Memberikan gambaran Ketapa negara kita ini adalah Macemuk dan beragam Jadi kalau saling menghormati Kalau saling menghargai Yang mayoritas Melindungi yang minoritas Yang minoritas juga menghargai Menghormati Yang mayoritas Saling menghargai Saling menghormati Orang mengatakan bahwa Orang keturunan Tionghoa Orang Tionghoa Di Indonesia adalah bukan Indonesia asli Itu gak masuk akal kedua-duanya Orang Arab dan orang Tionghoa Adalah sama-sama orang Indonesia asli Mereka nih Anies dan Ahok Sudah jadi orang Indonesia asli Sejak dia lahir di Indonesia ini Jadi jangan salah tangkep ya Kita harus melawan rasisme Kita harus menolak Cara pandang yang memiliki bahwa Orang Arab Orang Tionghoa Adalah bukan orang Indonesia Mereka adalah orang Indonesia Oke Bahwa saya itu bukan cuma double minoritas Tapi triple Artinya apa? Udah turunan Tionghoa Kristen Dan Katanya terlalu jujur di pemerintahan Jadi itu gak disukain Ini triple katanya Hal yang teknis itu pertama menjadi pertanyaan Haruskah kita membedakan kedudukan Warga negara kita Kalau seseorang sudah warga negara dan boleh Punya hak Tapi juga memanggul kewajiban Untuk ini dan itu sama dengan yang lain Janganlah diganggu gugat Jadi siapapun yang diganggu gugat Terdudukannya sebagai warga negara Tidak boleh ada orang yang diam Ketika satu etnis digugat Etnis lain yang membela Karena yang dibilah bukan dia Kita membela negara Membela aturan kenegaraan Tidak usah ngomong agama Dalam hal ini Kita membela aturan kenegaraan Terima kasih sahabat sudah menyaksikan tayangan kami hari ini Dari tayangan ini kita bisa belajar bahwa Kita sesama manusia Haruslah saling menghargai dan saling menghormati Jangan kita pandang dia dari suku mana Agama apa dan sebagainya Selama dia lahir di bangsa ini Dan dia adalah sama kita manusia Kita harus saling menghargai Dan apabila dia yang sudah tinggal lama Dan sudah menjadi warga negara Indonesia Di Indonesia Dan kemudian dia ingin menjadi pemimpin bagi bangsa ini Tentunya undang-undang yang berlakulah yang kita lakukan Sesuai hak orang tersebut Boleh atau tidak menjadi pemimpin bagi bangsa ini Selanjutnya kita akan merenungkan satu bagian Dengan tema Di hadapan Tuhan semua manusia Manusia sama Dalam Yaakobus 2 ayat 2-4 Orang kaya dan orang miskin hidup dalam satu komunitas Kitab Amsal 22 ayat 2 mengatakan Orang kaya dan orang miskin bertemu Ia membuatnya adalah Tuhan Di hadapan Tuhan semua manusia sama Dialah yang menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya Yaakobus memberi contoh praktis ketika dua orang Masuk ke dalam suatu komunitas atau perkumpulan Yang satu kaya dan yang lainnya miskin Orang yang mengenakan cincin dan berpakaian indah lebih dihormati dengan memberikan tempat yang baik Sedangkan orang miskin hanya disuruh berdiri atau duduk di lantai dekat tumpuan kaki Sesuai hukum Yahudi orang kaya harus berpakaian sama sederhananya dengan orang miskin Supaya keputusan hukum tidak diintervensi oleh status sosial Jadi memberikan penghormatan yang lebih kepada orang kaya Dan menyepelekan orang miskin menunjukkan penghinaan kepada mereka Perlaku ini tidak adil dan diskriminatif Perbedaan ini kendati dalam tataran pikiran dan perasaan dianggap sebagai tindakan penghakiman Yaitu menjadi hakim dengan pikiran yang jahat Kita belajar untuk melihat orang miskin dari sudut pandang Allah Supaya kepentingan mereka tidak selalu dirugikan oleh pihak-pihak yang merasa patut menerima penghargaan yang berlebihan Allah mengasih semua orang Baik orang miskin juga orang kaya Itulah sebabnya keluarga Kristen diajarkan untuk memperlakukan setiap orang dengan baik Bergaulah dengan siapa saja dimanapun kita berada Dari renungan di atas kita bisa belajar bahwa Kita diciptakan oleh Tuhan dan sama di mata Tuhan Baik kaya maupun miskin yang mempertemukan adalah Tuhan Jadi kita harus saling melengkapi dan saling menghormati Semua sama di mata Tuhan Saudara-saudara ku sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia Janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka Yakubus 2 ayat 1 Apakah Anda mendukung prinsip egalitarian dalam hidup bermasyarakat? Menurut Wikipedia Egalitarianisme berasal dari bahasa Perancis Egal yang berarti sama Adalah cara berpikir bahwa Seseorang harus diperlakukan dan mendapatkan perlakuan yang sama pada dimensi seperti agama Politik, ekonomi, sosial, atau budaya Dalam kenyataan hidup sehari-hari Kita bisa melihat bahwa Tiap orang menerapkan prinsip egalitarian yang berbeda Bahkan tiap negara atau kelompok masyarakat mempunyai hukum dan adat istiadat yang berlainan dalam hal perlakuan terhadap sesama manusia Perbedaan perlakuan terhadap mereka yang berkuasa, berharta, berposisi, dan bernama sering terjadi Dan sebaliknya mereka yang dipandang sebagai makhluk yang lemah dan kurang mampu seringkali kurang diperhatikan Kehidupan dalam rumah tangga pun adakalanya tidak menunjukkan prinsip egalitarian Antara anggota keluarga di mana hak dan kewajiban seharusnya dibagi dengan adil Sekalipun tiap anggota keluarga mempunyai fungsi yang berbeda Adaran Kristen seringkali membuat manusia bingung karena kata tunduk dan hormat muncul di beberapa tempat dalam Alkitab Tunduk kepada suami, orang tua, majikan, dan penguasa memang diperintahkan Tuhan Agar tiap-tiap orang bisa menghormati fungsi masing-masing dalam kehidupan yang sudah ditentukan Tuhan Tetapi ini tidak berarti bahwa ada orang-orang yang lebih tinggi derajatnya daripada Tuhan Jika Tuhan dipakai sebagai tolak ukur, semua manusia adalah sama Maka Tuhan yang patut kita puji dan sembah Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah Roma 3 ayat 23 Mengapa ada orang-orang yang merasa dirinya lebih tinggi atau lebih rendah dari orang lain? Jelas bahwa perasaan semacam itu tidak Alkitabiah Segala sesuatu yang membedakan derajat manusia pada hakikatnya Bertentangan dengan kandat Tuhan Yesus sendiri justru Pernah berkata bahwa ia datang Untuk orang yang tersudut Roh Tuhan ada pada aku Oleh sebelum ia telah mengurapi aku Untuk menyampaikan kabar baik Kepada orang-orang miskin Dan ia telah mengutus aku Untuk memberitakan Pembebasan kepada orang-orang tawanan Dan penglihatan bagi orang-orang buta Untuk membebaskan Pembebaskan orang-orang yang tertindas Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang Lukas 4 ayat 18-19 Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Sebagai umat Kristen kita harus Bersyukur bahwa Tuhan mau menerima kita Sebagaimana adanya untuk dapat memperoleh anugerah keselamatan Seperti dia yang tidak membeda-bedakan manusia Kita pun terpanggil untuk mengasihi dan Menghargai semua orang di sekitar kita Sebagai anak Tuhan kita juga harus percaya bahwa kita Mempunyai hak dan kewajiban yang sama di depan Tuhan Yaitu untuk bisa berdoa Memohon bimbingannya dan Melaksanakan perintahnya Karena kamu semua Yang dibaptis dalam Kristus Telah mengenalkan Kristus dalam hal ini Tidak ada orang Yahudi Atau orang Yunani Tidak ada hamba atau orang Merdeka Tidak ada laki-laki atau perempuan Karena kamu semua adalah satu Di dalam Kristus Yesus Galatia 3 ayat 27-28 Terima kasih dari ayat firman Tuhan ini Kita bisa belajar bahwa Semua sama di mata Tuhan Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan Kalau Tuhan sebagai patokan Kita bermanusia berbeda negara Maka kita juga harus mengikuti tolak ukur Tuhan Yaitu semua sama di mata Tuhan Tidak boleh saling menjatuhkan Atau merendahkan Ingat Kaya maupun miskin Tuhan yang mempertemukan mereka Tuhan Yesus memberkati Terima kasih sahabat sudah mengikuti Dan menyaksikan tayangan kami hari ini Saya yakin dan percaya kita pasti diberkati Melalui tayangan hari ini Sahabat bila diberkati dengan tayangan kami Marilah kita dengan murah hati Share video ini kepada teman-teman kita yang lain Agar mereka juga tidak kehilangan informasi Dan mereka juga diberkati Diberkati untuk memberkati Sahabat John Pregador Banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil Dari sesi hari ini Catatlah baik-baik poin-poin yang telah disampaikan Simpan dalam hati Dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari Saya yakin dan percaya Itu bisa menjadi pelajaran dan remah buat kita Sekaligus membuat kita bijaksana Dan bertanggung jawab Dalam menjalani kehidupan ini Sahabat John Pregador Apapun yang terjadi dalam kehidupan ini Tetaplah percaya kepada Tuhan Bersandar kepada Tuhan Pegang firman Tuhan Karena firman Tuhan adalah Perdoman hidup kita Yang menuntun kita kepada jalan yang benar Yang membawa kita kepada keselamatan yang kekal Jadi sahabat Mari kita mempergunakan Waktu ini sebaik-baiknya Selama hidup Selama masih diberikan kesempatan Untuk berkarya Mari kita beri yang terbaik kepada Tuhan Karena dalam hidup ini Di kekalan Tuhan telah sediakan Lima mahkota Bagi mereka yang Taat setia Dan melakukan firman Tuhan Lima mahkota telah Tuhan sediakan Apa saja itu Pertama Mahkota abadi Diberikan untuk melatih Pengandalian diri Dan berjuang untuk menjadi Yang terbaik Yang anda bisa Untuk Tuhan 1 Korintus 9 Ayat 25 Tiap-tiap orang yang Turut mengambil bagian Dalam pertandingan Menguasai dirinya Dalam segala hal Mereka berbuat demikian Untuk memperoleh Sesuatu mahkota yang Fana Tetapi Kita untuk memperoleh Sesuatu mahkota yang Abadi Dua mahkota Kemegahan Diberikan untuk Memenangkan orang lain Bagi Kristus 1 Thessalonica 2 Ayat 19 Sebab Siapakah Pengharapan kami Atau Sukacita kami Atau Mahkota Kemegahan kami Di hadapan Yesus Tuhan kita Pada waktu Kedatangannya Kalau bukan Kamu Mahkota Kemegahan Memenangkan Jiwa 3 Mahkota Kebenaran Diberikan untuk Yang merindukan Kedatangan Kristus Dia tetap setia Dan tidak Meninggalkan Tuhan 2 Timotius 4 Ayat 8 Sekarang telah Tersedia bagiku Mahkota Kebenaran Yang akan Dikaruniakan Kepadaku Oleh Tuhan Hakim yang adil Pada harinya Tetapi bukan Hanya Kepadaku Melainkan Juga Kepada Semua Orang Yang Merindukan Kedatangannya Bila kita Setia Taat Dan tidak Murtad Dan merindukan Kedatangannya Maka Pasti Kita akan Mendapatkan Mahkota Kebenaran Empat Mahkota Kehidupan Diberikan Untuk Bertahan Dalam Pencobaan Yaakobus 1 Ayat 12 Berbahagialah Orang yang Bertahan Dalam Pencobaan Sebab Apabila Ia Sudah Tahan Uji Ia akan Menerima Mahkota Kehidupan Yang Dijanjikan Allah Kepada Barang Siapa Yang Mengasih Dia Ketika Kita Dalam Pencobaan Kita Tetap Setia Kepada Tuhan Ketika Kita Dianiaya Kita Tetap Mempertahankan Iman Kita Maka Orang Seperti Inilah Yang Akan Mendapat Mahkota Kehidupan Wahy 2 Ayat 10 Jangan Takut Terhadap Apa Yang Harus Engkau Derita Sesungguhnya Iblis Akan Dilemparkan Beberapa Orang Dari Antaramu Kedalam Penjara Supaya Kamu Dicobai Dan Kamu Akan Beroleh Kesusahan Selama 10 Hari Hendaklah Engkau Setia Sampai Mati Dan Aku Akan Mengaruniakan Kepadamu Mahkota Kehidupan Lima Mahkota Kemuliaan Diberikan Untuk Rajin Dan Setia Mengembalakan Kambing Domba Gereja Atau Jemaatnya Tuhan 1 Petrus 5 Ayat 4 Maka Kamu Apabila Gembala Agung Datang Kamu Akan Menerima Mahkota Kemuliaan Yang Tidak Dapat Layu Untuk Mendapatkan Mahkota Kita Harus Mengikuti Peraturan Pertandingan Dan Akhir Serta Tetap Memelihara Iman Kepada Tuhan Yesus 2 Timotius 2 Ayat 5 Seorang Olragawan Hanya dapat Memperoleh Mahkota Sebagai Juara Apabila Ia Bertanding Menurut Peraturan Peraturan Olraga 2 Timotius 4 Ayat 7 Aku Telah Mengakhiri Pertandingan Yang Baik Aku Telah Mencapai Garis Akhir Dan Aku Telah Memelihara Iman Wahid 3 11 Aku Datang Segera Peganglah Apa Yang Ada Padamu Supaya Tidak Seorang Pun Mengambil Mahkotamu Sahabat John Pregador Ada Berita Yang Indah Buat Kita Bahwa Ketika Kita Percaya Sungguh Sungguh Kepada Tuhan Yesus Tersedia 5 Mahkota Yang Tuhan Sediakan Untuk Kita Yang Mana Yang Layak Kita Terima Selama Hidup Kerjakan Bagian Mu Layani Tuhan Beritakan Firman Dan Menangkan Jiwa Maka Apabila Engkau Dalam Kesusahan Ingatlah Firman Ini Marilah Kepadaku Semua Yang Leceh Lesu Dan Berbeban Berat Aku Akan Memberikan Kelegaan Kepadamu Pikulah Kuk Yang Kupasang Dan Belajarlah Kepadaku Karena Aku Lemah Lembut Dan Rendah Hati Dan Jiwamu Akan Mendapatkan Ketenangan Diberkati Orang Yang Mengandalkan Tuhan Yang Menaruh Harapannya Kepada Tuhan Ia Akan Seperti Pohon Yang Ditanam Di Tepi Air Yang Merambat Akar-akarnya Ketepi Batang Air Dan Yang Tidak Mengalami Datangnya Panas Trik Yang Daunnya Tetap Hijau Yang Tidak Khawatir Dalam Tahun Kering Dan Yang Tidak Berhenti Menghasilkan Buah Janganlah Takut Sebab Aku Menyerai Engkau Janganlah Bimbang Sebab Aku Ini Allah Aku Akan Meneguhkan Bahkan Akan Menolong Engkau Aku Akan Memegang Engkau Dengan Tangan Kananku Yang Membawa Kemenangan Sebab Aku Ini Mengetahui Rancangan Rancangan Apa Yang Ada Padaku Mengenai Kamu Demikianlah Firman Tuhan Yaitu Rancangan Damai Sejahtera Dan Bukan Rancangan Keselakaan Untuk Memberikan Kepadamu Hari Depan Yang Penuh Harapan Tuhan Memberkati Engkau Dan Melindungi Tuhan Menghadapkan Wajahnya Kepadamu Dan Memberikan Engkau Damai Sejahtera Tetaplah Berpegang Pada Janji Tuhan Diberkati Sahabat John Pregador Dimanapun Berada Pekerjaan Apapun Yang Sedang Dikerjakan Tuhan Buat Berhasil Darah Yesus Buka Dalam Berkat Keberuntungan Keberhasilan Masa Depan Yang Penuh Harapan Diberikan Tuhan Kepada Setiap Pendengar Setia John Pregador Setiap Hari Adalah Hari Yang Baik Kepada Kami Dan Hari Ini Pun Kami Merasakan Kebaikan Tuhan Dan Tidak Ada Alasan Kami Untuk Tidak Mengucap Syukur Terima Kasih Sepanjang Hari Yang Tuhan Berkati Terima Kasih Renungan Kabar Baik Yang Sudah Kami Dengar Hari Ini Diberkatilah Kiranya Semua Pendengar Setia John Pregador Dibukakan Jalan Berkat Jalan Hari Berikutnya Dengan Keadaan Sehat Dan Baik Diberkati Oleh Tuhan Yesus Terima Kasih Buat Pembicaraan Sumber Hari Ini Diberkati Pekerjaan Usaha Bisnis Apapun Yang Mereka Kerjakan Tuhan Berhasil Dan Beruntung Terima Kasih Tuhan Yesus Demi Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Dan Mengucap Syukur Haleluya Amin Diberkati Diberkati B parall Diberkati Diberkati Diberkati